Intro Stok gula putih di toko ritel di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kosong sejak beberapa hari terakhir. Penyebab kelangkaan stok gula pasir ini lantaran meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1444 Hijriah untuk kebutuhan hadiah lebaran atau membuat adonan khas lebaran. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 ini, stok kebutuhan gula di toko ritel di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kosong sejak beberapa hari terakhir. Hal itu terungkap setelah Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung bersama Kepolisian Polrestal Bandung melakukan sidak di sejumlah toko ritel di Kabupaten Bandung. Kelangkaan gula pasir ini disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk keperluan kue jelang lebaran nanti. Selain itu, gula ini juga biasanya digunakan untuk paket hadiah lebaran kepada sanak saudara atau keluarga. Mengantisipasi pembelian berlebihan toko ritel membatasi pembelian hanya boleh dua bungkus per orangnya. Kadis Perinda Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, mengatakan kelangkaan gula lantaran meningkatnya kebutuhan masyarakat, sementara stok kerap terlambat datang karena antrian. Tidak ada gula, bahkan kabarnya banyak pedagang-pedagang pasar yang belanja gula juga ke sini, terus sudah 2 bulan sebelum puasa juga kosong. Gimana kalau di Borma-Borma? Ya untuk pemantauan di toko ritel modern Borma di Soryang ini memang barusan kita melihat ada stok gula yang tidak tersedia. Tapi kita juga mengordinasi dengan beberapa toko ritel lain, ternyata ada, tidak ada kelangkaan. Ini hanya sebatas keterlambatan pengiriman saja. Karena memang ini kita menyadari bahwa demand gula ini sangat banyak ya kebutuhan oleh masyarakat. Kita akan mendiliki hari raya itu, kita membuat kue, membuat kolak dan sebagainya. Tapi intinya walaupun masyarakat di Borma-Borma juga banyak yang memborong gula, tapi di sini sebenarnya kebijakannya sudah bagus, tidak membatasi lebih dari 2 kg. Jadi intinya tidak ada kekurangan. Meski demikian, pemerintah memastikan stok tetap aman jelang hari raya Idul Fitri nanti. Stok gula di pasar pun saat ini masih ada, terutama stok gula kilauan.